Hai selamat siang semuanya apa kabar siang ini cukup panas di sekitar kantor tapi tetap semangat Hai tunggu ya aku lagi nyeting-nyeting apa namanya asin jasa kalau apa namanya routing di mana namanya mobil itu harus suasananya harus dingin dulu supaya panasnya bisa keredam so jumpa lagi di kesempatan video kali ini edisi kali ini bersama aku Gida di Winneras channel dan kali ini aku ingin membahas beberapa hal terkait bukan terkait dengan beauty atau vision atau apapun tapi terkait dengan keluarga dan diri kita sih sebenarnya secara kita ini adalah kaum perempuan bekerja keluarga dan sudah punya anak so kalau kalian nonton adalah generasi yang gak jauh-jauh bedanya umurnya sama aku pasangan muda yang sudah memberi kemongan atau yang akan memberi kemongan berarti aku sekarang sedang berbicara tepat sasaran tapi tidak saya akan menutup pembunuhan juga untuk teman-teman yang lain yang mau mengikuti sesi ini kita bisa sharing bareng ngobrol bareng dan kalau ada yang mau kasih saran atau opini atau sharing pengalaman pribadinya boleh dong kasih komentar ya nanti so kali ini aku ingin sharing perihal fase-fase kehidupan aduh berat banget artinya perjalanan kita nih ya generasi kita nih kita tuh generasi sebelum milenial ya guys jadi kalau kalian semua sama kayak aku yang artinya kuliah range-nya itu ke tahun 2000-an atau 99-an sampai di akhir 2000-an gitu kan ya menjelang 2010 segala macem jadi kita kurang lebih samaan kali ya apa namanya generasinya yang mana kita ini sudah di rekomendasikan untuk selalu fokus belajar menuntut ilmu oleh orang tua kita right artinya kita dikondisikan untuk minimal sekali kita bisa mencapai S1 gelar sadian serata satu right yang mana pun nantinya oleh kedua orang tua kita tuh kita dikondisikan dan harus bisa mengaplikasikan pendidikan kita ilmu kita yang sudah kita dapat itu di dunia pekerjaan bener gak sih kalau bener berarti kita sama ya impactnya akan seperti apa nah nanti kita bicara cuman kalau kalian adalah apa namanya generasi dengan fase yang sama artinya kita dituntut untuk bekerja untuk istilah kasarnya mencari uang sendiri untuk kita bisa mandiri itu kan goalsnya ya goal dari orang tua kita supaya kita bisa mandiri gak tergantung dengan orang tua kita lagi itu goalnya dan itu juga mungkin akan menjadi goal kita untuk anak-anak kita nantinya so setelah lulus kuliah apa yang akan kita lakukan ya kita mencari pekerjaan pekerjaan seperti apa itu depends on us depend on you and me kalau memang kita benar-benar mencintai jadi perkulihan kita kemarin ini ya berarti kita harus menjadi pekerjaan yang sejalur dengan apa namanya ilmu yang kita dapatkan di kuliah betul ya tapi kalau ternyata kuliah kita itu kita gak ada belongs tapi tetap lulus juga sih intinya tapi kok kayaknya aku pengen mencari sesuatu yang lain nih gitu ya gak masalah asalkan itu membuat kalian bahagia dan bisa membuat kalian mandiri dong tentunya dan saat sekarang ini saya pastikan nih aku pastikan kalau teman-teman sudah mendapati posisi yang layak sudah mendapatkan posisi yang ya cukup dipandang lah ya di perusahaan dimana teman-teman bekerja dan atau mungkin di tempat teman-teman berwira swasta itu sudah cukup bisa dipandang gitu kali ya istilah katanya seperti itu levelnya sudah level-level ya menengah menuju ke atas di saat-saat kita bekerja kira-kira lima tahun enam tahun so pasti kita akan menginginkan jenjang yang lebih lagi setelah bekerja apalagi sih kalau bukan kita ingin berumah tangga kita ingin memiliki keluarga sendiri ya gak sih sebagian besar dari kita pasti kita menginginkan hal itu kecuali kalau ada panggilan lain ya teman-teman yang punya panggilan lain itu misalnya memang mendekasikan dirinya untuk sendiri dan melayani orang misalnya atau juga ada agama tertentu yang memang tidak merekomendasikan untuk memiliki keluarga itu juga ada tapi disini kita bicara secara general saja bahwa kita nantinya akan menikah jadi dengan bekal yang sudah kita kumpulkan selama ini kita siap untuk menikah dengan orang yang sudah kita pilih tentu saja kemudian next stepnya apa ya next stepnya banyak nih ini macam atau tujuan dari pasangan-pasangan muda ini ada yang memang pengennya berkarir dulu gitu jadi punya anaknya nanti-nanti aja kita berkarir dulu satu dengan yang lainnya terus ada juga yang karena jarak jauh LDR-an suami dimana istri dimana ya akhirnya ketemunya juga jarang akhirnya juga diberikan ngomongannya juga agak delay misalnya begitu tapi ada juga yang so why kita sudah menikah dan memang kita ingin memiliki anak untuk rame-ramean nih untuk ingin seru keluarga kita so apa namanya ada yang langsung diberikan ngomongan ada yang menunggu beberapa bulan dulu baru dikasih ngomongan itu sesuatu yang wajar kemudian starting pointnya dimana sih sekarang ini nah perbedaan yang paling mencolok jaman sekarang nih jaman kita-kita ini dengan jaman sebelum kita atau kita bisa bilang jaman bapak dan ibu kita sebelumnya pada waktu kita lahiran pada wajaman itu itu ya akan sangat kelihatan pada saat kita memiliki anak kok bisa ya jelas bisa kalau memang kita dikondisikan memang mau bekerja terus nih si istri bekerja suami bekerja terus anak bagaimana kalau dulu kan mostly sang istri atau sang ibu bekerja di rumah atau menjadi ibu rumah tangga atau berbira swasta di rumah jadi waktu dia 100% bisa kontrol anak tapi sekarang ini di kota-kota besar kayaknya agak jarang ya yang kita temui hal seperti itu yang impactnya adalah anak-anak kita akan kita tinggal selama kita bekerja betul kan ini suasana atau kehidupan seperti ini tuh deket banget di perkotaan besar ya selanjutnya Jakarta Bandung atau Surabaya dan kota-kota besar lainnya tuh sudah mulai masuk ke fase seperti itu ini bukan salah siapa-siapa bukan salah bunda mengandung tapi memang kondisi eranya sudah seperti ini so kita harus pintar-pintar untuk mengatur waktu sebaik mungkin bagaimana kita punya anak gitu ini yang suka kita sebagai pasangan muda gak tahu harus bagaimana atau minim informasi atau minim sharing pengalaman dengan orang-orang yang sudah mengalaminya sebelumnya so alhasil sekarang ini banyak kita temui ibu muda bapak muda dengan anaknya ya yang masih cukup kecil apa namanya pasti akan ditemani oleh pengasuh atau ART atau baby sister seperti itu yang gak apa-apa juga sih gak ada nyalahin cuman apa sih namanya kedekatan kita bilang kita sama anak itu kok rasanya ada gap gitu loh guys ini yang aku rasakan juga teman-teman dekat aku rasakan juga sebenarnya sebenarnya kalau bagi aku sendiri aku cukup beruntung thanks God bahwa aku diberikan jalan memiliki seorang pengasuh atau teman anakku itu adalah saudara aku sendiri sepupu aku sendiri kebetulan adalah sepupu dari suami aku tapi ada juga teman-teman yang lain yang kebingungan karena mereka gak punya siapa-siapa ya akhirnya mengaduk orang tua atau ibu mereka masing-masing atau ibu mertua atau si pembantu dari Ayasanda tentu dan segala macem semua kondisi ada karakternya masing-masing ada keuntungan dan ada kelebihannya pasti cuman yang pengen aku tekankan sekarang ini adalah kehidupan saat ini kita memiliki anak bucah-bucah kecil-kecil itu tuh sudah dalam era teknologi tinggi guys kita dekat dengan gadget kita apa namanya gak bisa lepas dari gadget itu akan terekam sepenuhnya di anak kita dan gak gak jarang kita temui sekarang ini kalau kita jalan ke mall misalnya lagi ada di restoran atau di cafe itu orang tua asik dengan gadgetnya masing-masing begitu pula dengan anaknya juga asik dengan gadgetnya juga entah mau main game atau entah mau melihat apa namanya gambar atau mendengarkan lagu atau apapun itu kondisi itu gak sehat teman kondisi itu gak sehat aku pernah mengalaminya dulu sewaktu anakku setahun sampai tiga tahun lebih lah aku pernah mengalaminya dan aku merasakan impactnya itu bener-bener jelek loh teman-teman bahwa bahwa anakku itu bukan lambat ya tapi dia respon untuk menanggapi orang-orang di sekitarnya itu lambat sekali nah ini yang harus kita waspadai bersama dan ternyata yang memiliki nasib yang sama seperti aku itu gak sedikit itu banyak ya otomatis 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 memang ya memang ini loh yang sekarang terjadi itu trennya seperti ini mungkin ada juga yang mengalaminya tapi tidak share dengan teman-teman yang lainnya ya ya gak apa-apa cuman kalau kita apa telah lagi dan teman-teman yang menonton video ini juga menelah lagi ini gak sehat gitu ya memang sekarang kita hidup di dunia modern di dunia yang berteknologi tinggi tapi tidak seperti itu cara kita untuk memberikan contoh ke anak kita sehingga anak kita pun juga akan melakukan hal yang sama kalau kita gak mau anak kita mengalami hal atau impact yang seperti itu ya kita harus bisa memberikan contoh ke anak-anak kita itu jangan apa kecanduan gadget gitu loh boleh silahkan anda kecanduan gadget tapi pada saat anda tidak bersama dengan anak-anak anda tapi di saat anda bersama dengan anak-anak anda tolong itu lepasin dulu gadgetnya tolong fokus kepada anak-anak anda dan ingat loh ya umur 0 tahun sampai kalau gak salah sampai 8 tahun itu adalah masa-masa anak itu bener-bener 100% duplicate their parents mereka 100% akan menirukan apa yang orang tua mereka lakukan dan itu terbukti sekali di saat aku yang pada waktu itu sudah mencoba untuk melepaskan gadget dari anakku bertahap-bertahap dan membiarkan anakku melihat apa yang kita lakukan sehari-hari bersama dengan suami ini begitu pula dengan adik aku atau saudara aku yang mengasuh anakku dia menirukan semua itu dan rasanya ini loh yang sebenarnya kita pengenkan dari dulu itu ya anak yang seperti ini gitu loh bukan anak yang melulu bermain dan asik sendiri bukan tapi mereka yang meniru apa yang kita lakukan lakukan tuh yang baik loh ya yang sesuai dengan umurnya loh ya gitu jadi dia lihat kita dandan ya so pasti dia akan ikut dandan dia lihat kita lipstikan so pasti dia akan minta lipstik kita dan dia akan lipstikan juga hal-hal seperti itu yang sebenarnya membahagiakan bagi kita seorang orang tua artinya ini kesempatan kita untuk memberikan contoh yang baik semaksimal yang kita bisa buat anak-anak kita buat bekalnya dia besok sampai dia benar-benar siap untuk mandiri sepele ini masalahnya tapi ini penting sekali teman-teman jadi inti dari pembicaraan aku ini adalah mengajak teman-teman sekalian para pasangan muda yang sudah memiliki memiliki anak entah satu entah dua entah tiga atau yang sedang menunggu kehadiran seorang anak atau yang sedang mempersiapkan untuk pernikahan nantinya itu bolehlah kita membuka mata membuka telinga membuka hati kita untuk menghadapi era yang segini canggihnya dengan strategi yang baik strategi yang tepat jangan menyalahkan era seperti ini jangan menyalahkan teknologi tapi kita yang harus diasah untuk lebih lebih pintar lagi jadi menghadapi semua ini plus menghadapi si kecil kita ini dan kita pastinya mau dong anak-anak kita ini nanti menjadi anak-anak yang lebih unggul lagi dibandingkan jaman kita lebih baik lagi lebih pintar jadi buat teman-teman keep strong keep spirit untuk masa depan anak-anak kita kelak yang lebih baik tentu saja kita bekali juga dengan hal-hal yang baik kita juga memperbanyak ilmu memperbanyak membaca memperbanyak hal-hal positif yang bisa kita dapatkan dari orang-orang apa namanya buktu gula dengan aku yang selama ini juga selalu open dari orang-orang pintar di bidangnya apalagi yang berubah dengan anak itu kan yang psiko anak semacamnya yang memang fokus ke anak-anak perkembangan anak-anak dan segala macam jadi aku selalu membaca selalu mendengarkan talk show mereka dan so far cukup membantu aku untuk membuka telingaku sedikit demi sedikit membuka hatiku sedikit demi sedikit untuk berbuat yang lebih lagi untuk anak so buat teman-teman tetap semangat tetap berjuang karena perjuangan kita juga akan lebih jauh menantang jauh challenge-nya daripada perjuangan bapak ibu kita waktu itu yang tidak ada terpahan teknologi ya sekarang kita ada terpahan teknologi juga dan kita gak ngerti nanti pada saat anak-anak kita ada di fase yang sama seperti kita challenge-nya akan sebanyak apa lagi kita gak tahu tapi kita bisa persiapkan itu semua mulai dari sekarang supaya mereka semua bisa tetap kuat tetap strong di jamannya nanti dan bisa menerima apapun itu challenge-nya dan bisa mensolusikan dengan baik apa yang terbaik buat mereka semua nantinya oke kira-kira itu aja nih sharing-sharing aku apa namanya percakapan aku perbincangan aku di siang bolong ini yang mudah-mudahan berguna buat teman-teman semuanya ya kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata aku mau minta maaf dan ya mudah-mudahan komen-komen teman-teman nanti bisa membuat aku bisa makin improve lagi untuk sharing yang lebih banyak lagi yang lebih berguna lagi dan sopasti jangan lupa untuk selalu subscribe selalu like video ini dan nyalakan lonceng supaya kita bisa ketemu lagi di video-video menarik kedepan oke guys sampai disini dulu ya selamat beraktifitas kembali dan bye now